Halo, hari ini aku mau masak bakso kuah. Bumbu instan yang akan aku pakai kali ini adalah bumbu bambu. Bumbunya seperti ini. Bumbu bambu, bumbu kuah bakso. Dan bahan-bahan yang sudah aku siapkan, di sini ada gula pasir sebanyak setengah sendok makan. Di sini aku siapkan penyedap rasa, di sini aku pakainya sasa ya kali ini. Di sini ada setengah sendok makan. Kemudian ada garam, satu sendok makan atau sekitar 10 gram. Untuk penyedap rasa, kalian apabila tidak mau menggunakan micin, bisa kalian ganti dengan totole atau penyedap rasa yang lainnya sesuai dengan selera masing-masing. Dan kelengkapannya di sini aku siapkan juga ada bihun yang sudah aku seduh. Dan ada daun seledri yang sudah aku iris halus. Ada bawang goreng dan bakso, di sini aku siapkan sebanyak 750 gram. Ada tahu bakso, kalian bisa juga gunakan tahu coklat biasa atau tahu putih juga boleh. Dan di sini sayurannya aku gunakan pakcoy. Ini kalian bisa juga ganti dengan menggunakan sawi sejauh biasa juga boleh. Nah, di sini tidak ada sebenarnya keahlian khusus untuk membuatnya karena super-super gampang, hanya cukup mencampurkan bumbu dengan airnya. Air yang akan kita gunakan sebanyak 3 liter, karena di sini bumbu yang akan aku gunakan sebanyak 2 bungkus. Jadi untuk 1 bungkus bumbu-bumbu instan ini, kita membutuhkan air sebanyak 1,5. Nah, otomatis karena aku mau menggunakan 2, kita akan menggunakan air sebanyak 3 liter. Kita lanjut ke proses pembuatannya. Di sini aku akan masukkan minyak goreng sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Kita akan panaskan terlebih dahulu. Sambil kita siapkan bumbu instannya. Jadi di sini aku membuatnya memang cukup banyak ya, karena ini akan dipakai buat untuk acara keluarga. Sebelumnya ini sudah pernah aku coba dan menurut aku ini rasanya enak. Jadi buat aku ini recommended untuk apabila kalian ada acara keluarga, acara kumpul-kumpul, kalian tidak perlu beli baso, kalian cukup bikin sendiri, karena kuah ini sangat kuat aroma bawang putihnya. Dan ini menurut aku sangat enak sekali untuk bisa disajikan di acara keluarga atau acara kumpul-kumpul. Hanya saja saran aku, sebaiknya kalian pilih bakso dengan kualitas premium. Tidak disarankan untuk kalian membeli bakso curah. Jadi sebaiknya kalian benar-benar pilih bakso dengan citra rasa yang sangat enak. Oke, apabila minyaknya sudah mulai panas, kita akan masukkan bumbu instannya. Ini kita hanya cukup menumis sebentar saja. Tujuannya hanya untuk menghilangkan bau kemasannya. Kita akan menumis dengan api kecil ya, ingat jangan sampai gosong. Untuk takeran garam kalian bisa sesuaikan, karena dari bumbunya sendiri ini sudah cukup asin, sudah ada rasanya, sudah lengkap. Hanya saja kalau menurut aku kembali ke selera masing-masing. Aku tambahkan satu sendok makan, karena menurut aku itu adalah rasa yang paling pas buat aku. Nanti kuah bakso-nya itu yang dihasilkan dari bumbu ini adalah kuah bakso yang clear ya. Jadi bukan kuah bakso yang banyak lemak. Kalau kalian mau dengan kuah bakso yang banyak tetelan atau apa, kalian bisa tambahkan sebenarnya daging, tetelan. Pada saat kalian merebus bakso-nya bisa ditambahkan tetelan. Sebelum kalian masukkan bakso itu kalian bisa rebus dulu tetelannya atau dagingnya. Tapi di sini aku memang akan memberikan tutorial hanya dengan yang simple saja, hanya dengan bumbu ini sendiri. Jadi nanti akan lebih seperti bakso di restoran yang kuahnya itu clear. Oke, kita menumisnya tidak perlu terlalu lama, hanya sebentar saja. Jadi hanya untuk biar sampai dengan aromanya keluar. Nah ini aku aduk dulu, aku campur hingga merata. Pastikan tidak ada bumbu yang lengket di dasar pancinya ya. Karena takutnya nanti dia akan gosong. Kemudian nanti kita bisa tambahkan sisa airnya. Jadi kalian bisa bikin, mulai sekarang tuh kalian bisa bikin bakso sendiri. Jadi menurut aku ini akan lebih ekonomis apabila kita ada acara keluarga atau acara kumpul-kumpul sama teman. Bahkan kalau kita mau bikin ada bawa-bawa, buat ke acara kumpul-kumpul di rumah teman pun ini juga bisa. Sekali lagi, pesan aku yang penting kalian pastikan bahwa bakso yang kalian pilih adalah bakso dengan kualitas premium. Ini sudah tercampur rata. Sekarang aku akan masukkan sisa airnya. Jadi kalian kalau mau mencoba bisa membuat satu bungkus dulu ya. Untuk setengah dari resep ini. Karena ini aku bikin langsung dua bungkus. Nah ini kan cukup banyak. Ini tiga liter air. Nah kita akan tunggu hingga mendidih. Sambil ini kita bisa langsung masukkan tadi garam, gula, dan sasa atau micin yang sudah aku siapkan. Oke. Gulanya aku masukkan. Kemudian sasa. Kemudian garam. Nah ini kuah bakso-nya sudah mendidih. Kita bisa kecilkan apunya sedikit. Lanjut. Kemudian kita akan masukkan semua bakso-nya. Ini disini kalian juga bisa mulai mencicipi rasa kuahnya ya. Apabila dirasa ada yang kurang dan perlu dikoreksi. Silahkan bisa ditambahkan. Untuk tahu, saran aku nanti saja terakhir kita masukkan apabila bakso-nya semua sudah matang. Karena takutnya nanti dia bonyok ya. Ini lanjut kita bisa masukkan tahunya. Nah untuk sayur sebaiknya nanti itu kita akan rebus sejumlah yang kita akan makan atau yang sejumlah akan kita tata di dalam mangkuk. Kenapa? Karena apabila sayurnya itu semua kita masukkan, dia akan merubah rasa dari kuah bakso-nya. Kalau terlalu banyak, dia akan membuat kuahnya jadi lebih asam dan membuat kuah kita juga tidak tahan lama. Jadi untuk saran aku buat teman-teman, untuk sayurnya itu jangan dimasukkan sekaligus semuanya. Jadi misalkan kalian mau makan, hanya sebanyak yang kalian mau makan saja. Oke, sambil menunggu bakso kita ready. Aku akan menyiapkan perlengkapannya semua di mangkuk. Jadi nanti tinggal kita tuangkan saja. Untuk bihun kalian bisa ganti ya. Jadi apabila kalian mau pakai mie kuning boleh. Kalian mau pakai kue tiau boleh. Kadang ada yang suka pakai soun juga boleh. Semua bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini kebetulan aku di rumah ada bihun. Makanya aku pakenya bihun. Ini mangkuk sudah aku siapkan. Dan ini kuah bahasanya sudah mendidih. Aku akan rebus sayur sedikit. Buat yang suka kalian juga bisa menyediakan. Tong chai sebagai pelengkap. Dan ini juga ada sambal sebagai pelengkap. Aku selalu pakai sambal ini apabila makan bakso di rumah. Jadi sebenarnya sekarang itu semua serba simple ya. Sambalnya pun kita tidak perlu bikin sendiri. Ini ada namanya sambal cabai rawit. Jadi aku pakenya ini. Ini cocok banget buat makan bakso. Oke, ini apinya bisa kita kecilkan. Sepertinya kuah bahasanya juga sudah ready. Aku akan ambil sayurnya terlebih dahulu. Dan ini berarti aku akan ambil sebanyak 4 buah. Kemudian kita akan kasih 1 tahu basuh. Ini tahunya bisa apa aja ya. Jadi bisa semua bisa disusahkan dengan selera. Oke, seperti ini. Aku akan kembali taruh di sini. Jangan lupa seledri. Kemudian bawang goreng. Yang terakhir, kita akan siramkan kuah bakso-nya. Nah, ini dia. Bakso kita sudah jadi. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.